Bismillahirrahmanirrahim Aku piro-piro wali Man tawah hama anna lagu waliyan awlaminallah Qallat ma'rifat ibu bintah Man tisabane wong tawah hama Aku nyongkau sopaman Nyongkau atau merasa anna lagu Saat temeniku kedeleman waliyan Ono penolong Bekasih atau penolong Aulah yang ngeluhih Parek minabwohi Berbanding Allah Ono wong merasa Tertolong Kelawan yang aneh Allah Dikgu yang pangkat Ini aneh Allah Itu berarti Qallat usidik banget Toko ma'rifat Toko ma'rifat Bila iklan Walmahna uti makna aneh Man tisabane wong Jurnanya yang kosopaman Annal lagu saat temeniku Kedeman aduan Ada musuh Aadakang luwe musuhi Uang seng nyongkau duwe musuh seng luwe ekstrim di nafsi dibanding awa duwe niman Nafsu niman Kallat ibu berarti sidiq Opa ma'rifat Opa ma'rifat Uang Bila iklan Bila iklan Bila iklan Uang seng nyongkau di musuh Yang luwe ekstrim di nafsi dibanding awa duwe niman Uang seng luwe ekstrim di nafsi dibanding awa duwe niman Uang seng luwe ekstrim di nafsi dibanding awa duwe niman Uang seng luwe ekstrim di nafsi dibanding awa duwe niman Uang seng luwe ekstrim di nafsi dibanding awa duwe niman Uang seng luwe ekstrim lai duwe semuwe ekstrim Uang seng luwe ekstrim di nafsi dibanding awa duwe niman Uang seng luwe ekstrim di ma'rifat Iakan Uang seng luwe ekstrim di nafsi bawa Kemudian Yang paling kebutuhan pokok bukan Pengekiran Bukan untuk kalian diani Uang seng lu ignor Tapi Yang luwak Biil Biasa Bisanya nyongkok, nyongkok itu rasangan tiakin nyongkok itu ada barang penting liani Allah yang lebih baik itu berarti orang-orang Allah belas jadi wawah bulat-balik bulat matur nah cara ilmu hakikat itu ngitung barang nak kadung wujul itu tidak ada dikira karena itu semuanya wujud hikmah ini kita yang pentingnya maknanya ilmu hati kalau datang jawa timur hikmah itu ilmu jadik makanya kayak kiai itu dimas kanceng jadi kiai maknanya hikmah itu ilmu hikmah itu maknanya adik bail puluh berarti ahli hikmah berarti ahli dokter adik nabi santri santri lah ya kakak yang bidul jajar apa bang bersari adik pengajar apa hikmah itu maknanya ngajar apa jajar mishina rilal wajin naik sekarang udah melarat lu syukur hikmah itu aku lakukan keris gunung hidul munggah munggah gunung kalau dikong untuk keris ke gunung budak sekarang itu melarat terakar ronjok tapi ronjok lu seneng munggah gunung hidul saya merasa saya merasa seperti yang gendeng seperti itu apa yang saya cari ilmu apa fikmah fikmah itu ilmu yang jadi tanpa hati itu itu setan itu caranya itu itu barang itu wujud itu nah itu wujud terus wakab penting nah wakab penting kadang yang saya sepele itu barang yang banget penting ini wawas panah gua ta'ala itu banget penting misalnya gua liwat jembatan yang kokoh misalnya jembatan tempel misalnya antara mobil yang yuk terus mobilnya bisa liwat mesti pikiran pertama gua bisa liwat karena mobilnya canggih gara-gara mobil wanyar normal gua bisa liwat umpam gua dari diwong di jembatan wah semangat ngerap masalah mobilnya nyanyar masalah alpat jembatannya jebral ya orang bisa liwat liwat hubungi empat mobil jadi ini setan mau ngakal ngakali ngakali laku itu bisa katut sanggeng goblok itu diakali laku selesai lagi seneng jauh diakali saya raihsourib tanpa cahiku itu cukup ini enggak 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 jadi setan itu semua menurunkan kegiatan itu paham jadi misalnya kalau pulau mulang santri ini setan itu tidak mulang jadi itu itu seneng santri mulang itu setan kalau orang yang makrifat bila juga pengiran ngutus mulang terus pengiran menemukan saya dalam keadaan pulau mulang pun kalau syukur saya ngaji sidik, saya agak, saya turu saya elek, saya paham, saya orang semua yang ngaji itu terus pengiran, jadi itu pengiran berarti sesuai perintah saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah maka saya makhluk-makhluk disini ngarempu ini pokoknya baru-baru om rajin lah kalau ini kagau lama seneng mulang, saya rasa seneng santri santri itu banyak tapi kalau orang seneng santri, saya rasa seneng mulang jadi ini aset ekonomi mau di manajemen ke bagian dagang ini ke bagian dagang ini nanti raya ini raruk apa santri? kalau tidak berapa-berapa tahun kalau malah peterdagang kalau orang yang bisa mencetakir kalau dia ini juga koperasi tapi orang yang lagi dengan kagau lumayan belum ini jadi seneng santri, saya rasa seneng mulang kalau mau mau seneng mulang, saya rasa seneng santri kalau santri itu punya nah kecuali saya senang pulang, senangnya santri bergokonco ngaji itu lagi halal atau tidak, lagi halal karena orang ini saya mengerti, mengerti pengirahan itu paling penting caranya gampang dilatih saya bila-balik, melatih diri seperti itu jadi, saya makan, mesti karena ini segar itu penting saya tidak segar, saya bisa makan tapi orang-orang itu sudah di guru, atau sudah di weteng, atau sudah di sistem tubuh pas semangat, saya sudah segar, saya bisa makan kan tidak ada gunanya, ada nasi, tapi ada yang bisa makan berarti yang saya bisa makan, saya sudah segar, sehat sehat, sehat mulai ada ulama itu, itu ada khalifah khalifah mahmud tapi ulama itu saja, tapi saya sudah ada ulama, itu tidak tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada ada nasi itu makan, dijamu makanan mewah semua ada kambing bakar, ada macam-macam itu terus si ulama tadi dipanggil kamu itu ulama yang saya bermati, mohon ikut makan di sini ini semua makanannya ini jadi, jadi ulama tadi kalau orang nyanyi, orang-orang itu harus makan makanan yang enak, saya lihat repotnya ini ada daging, ada daging, ada menu semua selera anda ada yang mereka enak, saya ada di situ jadi itu sehat kalau sekali-kali itu waras yang mereka makan enak, itu sehat, atau menunya itu mewah misalnya menunya mewah, kira sehat tapi apa terus lagi di istifah jadi ulama tadi itu waras tenang saya itu serah penuh, waras itu itu serah penuh, itu serah penuh makan enak yang mereka menunya enak, lali sehat itu lah apabila kamu semua juneci nanti ngutuh santri ini cuma ada daging, misalnya ada di satu sewa, ada di satu kilo beli daging, ada di satu serong pulang ya Ustadz, duitnya kurang kenapa kurang? satu kilo itu satu serong pulang, duitnya namun satu sewa ya gaya murah sekarang ini sepuluh, ya rasah tubuh jadi ulama tadi itu ini cara berpikir simpel yang marai larang, aku ingin tukur aku ingin larang, yuk